Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Lulunavita Sari dari Pendidikan Ekonomi Ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang interaktif Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua So, kita langsung aja ke videonya Oke, sebelum kita membuat media pembelajaran yang interaktif Kita membutuhkan materi yang akan kita sampaikan Di sini, saya sudah menyiapkan contoh materi mengenai permintaan dan penawaran Nah ini, bisa teman-teman lihat bahwa materi yang sudah saya siapkan Masih berupa putih, bersih, hanya tulisan-tulisan saja Pastinya, materi seperti ini atau powerpoint seperti ini tidak menarik bagi para pelajar Maka dari itu, di video ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat materi pembelajaran yang interaktif Pertama-tama, kita tambahkan slide baru di bawah judul Ini, kita tambahkan yang blank Setelah sudah Lembaran kosong ini akan kita buat sebagai drop-down menu Yang kita butuhkan itu shape Shape-nya bisa kita lihat dari sini Atau kita bisa mengambilnya melalui insert Habis itu, shapes Nah, di sini ada banyak banget shape yang bisa kalian gunakan Di sini saya akan menggunakan shape yang ini, kotak Lalu kita ukur Sesuai Keinginan kita Nah Setelah itu, kalian juga bisa mengganti warna-warnanya sesuai apa yang kalian mau Lalu Kalian tinggal copy paste Sesuai Kebutuhan kalian Di sini saya membutuhkan 5 Kemudian Kita rapihkan Sesuai yang kita inginkan Setelah itu Jangan lupa untuk memberi nama dari masing-masing shape ini Lalu kita memberi action pada masing-masing shape Tujuannya action ini untuk mengarahkan Shape-shape ini Ke slide yang kita tuju Misalkan ya Saya mencetnya home Terus kita insert Ini ada action Lalu akan muncul dua pilihan Antara mouse click dan mouse over Mouse click ini Digunakan untuk memindahkan slide dengan mengklik mouse Sedangkan mouse over tanpa mengklik mouse Kita gunakan yang mouse click saja ya Setelah itu Kita pilih hyperlink itu Nah disini kalian bisa milih hyperlink kemana saja Disini ada url Jika dokumen yang kalian punya itu berbentuk website Tapi disini saya akan memilih slide Karena ini masih ada di satu dokumen Home nya Ada di slide dua Terus ok Terus ok Nah karena ini disini hanya satu doang Maka kita bisa memindahkan Menu-menu ini ke semua slide Dengan cara Kecuali slide judul ya Dengan cara Ctrl A Lalu kita Copy dengan Ctrl C Terus kita paste di masing-masing slide Setelah semuanya Jangan lupa untuk di save Kembali Setelah kita membuat drop down menu Kita bisa menambahkan efek loading Efek loadingnya Bisa di slide yang ini Atau bisa menambahkan slide baru Kemudian Kita tambahkan shape lagi Shape nya disini Seperti ini Pokoknya ini diatur sesuka kalian ukurannya Kemudian Kemudian jangan lupa Untuk Diganti warna Kalau kalian Menginginkan warna yang lain Setelah itu Kita ke menu animasi Lalu kita Memberikan animasi wipe Nah Wipe ini bisa diganti Efeknya Saya pilih dari kiri Setelah itu Ininya kita Ganti menjadi With previous Durasinya 3 menit Eh maaf 3 detik Jangan lupa untuk di save Lihat Efek loading sudah jadi Kemudian Saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat Timing Atau Timer hitung mundur Tama-tama Timing itu bisa Kita taruh Dimanapun Pokoknya sesuka kalian Ditaruh dimana aja Misalkan saya ingin Memberikannya disini Kita menggunakan text box Seperti ini Nah perbedaan Antara text box Dan shape itu Kalau text box Berupa putih Biasa Gini aja Dia gak ada warnanya Gak kaya Shape yang lain Setelah itu Kita beri Angka 5 Lalu kita Perbesar ukurannya Jangan lupa untuk Ditebalkan Angka 5 ini Bisa kalian isi Kesuka hati kalian Misalkan kalian ingin Dari 10 Kalian juga boleh Habis itu Dikopy Sebanyak 4 1 2 3 4 Hasil copy paste ini Kita ganti Angkanya menjadi 4 3 2 1 Kalau sudah Kita ke animasi Klik animation pen Habis itu kita Klik Angka 5 Add animasi Kemudian More entrance effect Lalu kita pilih Efek mana Ketika dia akan Muncul Misalkan kita Memakai Pick in Lalu ok Jangan lupa untuk Memberikan Animasi saat Dia keluarnya Add Exit effect Terus Pick out Ok Lakukan hal yang sama Terhadap Angka-angka 4 3 2 1 Nah setelah itu Kita Ubah Timingnya Untuk Efek-efek Yang Entrance Efek-efek Yang masuk Dengan cara Klik efeknya Terus Ini Lalu Pilih Timing Lalu Delaynya Kita ganti Menjadi 2 Terus Ok Setelah itu Kita block Kita block Kita block Dari Efek kedua Sampai Efek terakhir Kemudian Kita ganti Startnya Menjadi After Previous Nah Nah Ini kan Ini kan Posisinya Masih berantakan Kalian bisa Menumpuk ini Menjadi Satu Tumpukan Biar Kesannya tuh Ini berada Dalam Satu kotak Sudah Sudah Jadi Jangan lupa Untuk Di Save Untuk Membuat Media Pembelajaran Yang Interaktif Kalian Bisa Menggunakan Fungsi Dari Trigger Trigger Itu Artinya Pemicu Ceritanya Ini ada Pertanyaan Terus Ini Jawabannya Setelah Itu Kalian Tambahkan Textbox Lagi Di sebelah Sini Lalu Kalian Bisa tulis Selamat Anda Benar Jika Jawabannya Benar Dan Kalian Bisa Mengcopy Kemudian Mengganti Dengan Maaf Anda Salah Setelah Itu Penyataan Selamat Anda Benar Kalian Beri Animasi Animasi Untuk Masuk Dan Animasi Untuk Keluar Dengan Add Animation Dengan Add Animation Terus Pilih Animasi Yang Kalian Suka Begitu Dengan Maaf Anda Salah Setelah Itu Pernyataan Selamat Anda Benar Kalian Ubah Dengan Mengklik Ini Lalu Kalian Pilih Timing Kemudian Kalian Pilih Trigger Terus Pilih Start Effect On Click Off Nah Nah Ini Bertujuan Untuk Jika Peserta Menjawab Jawaban Yang Benar Pernyataan Selamat Anda Benar Ini Akan Muncul Misalkan Jawaban Yang Benar Berada Di C Lalu Oke Nah Setelah Itu Efek Keluar Tadi Kita Pindahkan Ke Bawah Lalu Kita Ubah Menjadi Start After Previous Kemudian Untuk Yang Maaf Anda Salah Lakukan Hal Yang Sama Untuk Pilihan Ganda A B Dan D Coba Kita Slide Oh Iya Karena Disini Tadi Kecepatan Kalian Bisa Menambahkan Waktunya Untuk Mempercepat Kalian Tinggal Ctrl A Terus Pencet Ini Timing Duration Rest Jadi Semuanya Seragam Gitu Nah Jika Sudah Jangan Lupa Untuk Di Save Karena Ini Masih Polosan Kalian Bisa Menambahkan Warna Warna Untuk Latarnya Seperti Ini Kita Sudah Menyiapkan Yang Sudah Jadi Ini Ada Efek Loading Terus Disini Ada Dropdown Menu Bukan Tadi Contoh Saya Mencontoh Kannya Hanya Lima Tapi Disini Saya Menggunakannya Sembilan Karena Saya Menambahkan Empat Kali Ice Breaking Permintaan Hold Ice Breaking Disini Ada Efek Loading Nah Disini Ada Pertanyaan Yang Bisa Peserta Didik Jawab Kemudian Disini Ada Timernya Misalkan Ini Ada Trigernya Nah Waktunya Sudah Habis Berarti Kita Anggap Gagal Kemudian Kita Balik Ke Home Baru Kita Melanjutkan Pelajaran Hingga Selesai Bagaimana Menarik Bukan Sekian Video Hari Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye